Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ABKP balik lagi guys Kali ini saya mau ngajak teman-teman sekalian Membahas ikan molly Nah kalian sudah tau belum sih sebenarnya ikan molly itu apa Dan sejarahnya bagaimana Tapi sebelum itu kalian jangan lupa Klik tombol subrek Like dan komen Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tau teman-teman Dan nanti juga ada cara-cara giveaway di tengah-tengah video Ya terserah saya lah mau dimana Oke guys Nah sejarah ikan molly berasal dari sekitaran Amerika Latin Seperti Brazil Meksiko dan tetangga-tetangganya lah pokoknya Namun kemudian Perkembangannya itu Merambah ke berbagai negara Termasuk di negara kita Indonesia Makanya gak heran jika saat ini tuh banyak banget pedagang ikan hias yang menyediakan ikan molly ini teman-teman Hal ini tuh terjadi karena Adanya perdagangan ikan antar negara Bagi teman-teman yang sudah sering ekspor atau impor suhu-susu sekalian Pasti sudah paham Nah ikan molly ini punya nama latin Yaitu Polis Poesilia Polisia Latipina Sylvin teman-teman Yang ditemukan oleh Charles Alexander Lesewir Tahun 1821 Mengelompokkan ikan ini Kedalam jenis Ikan hias air tawar guys Yang awalnya itu hidup di perairan New Orleans Losiana Mulai tahun 1821 Ikan molly ini mulai dibudidayakan Atau dikembang biakan menjadi beragam warna dan Bahkan juga ukurannya guys Hal ini dulu juga ada eksperimen sistem pembudidayaannya loh guys Dikembang biakan kayak perkawinan silang Dengan jenis ikan yang sama Hal ini tujuannya itu agar Dapat kombinasi warna tubuh yang baru dan unik Bagi kalian yang sudah memelihara molly Pastinya juga sudah Sering kan Lihat jenis Indukan Umpama ini Indukannya hitam Yang satunya putih Anaknya totol Sering kan teman-teman Nah Bukan hanya dibudidayakan saja Teman-teman Ikan ini Tapi juga sekarang Banyak diperdagangkan Kalian nanti bisa lihat Di instagramnya BKP Bisa juga lewat shoppingnya BKP Atau tokopedia BKP Atau facebooknya BKP ya teman-teman Nah Gak heran juga sih Kadang-kadang juga Di pasaran offline itu Di pasar ikan hias Toko-toko ikan hias Kita juga Sering banget Jumpa yang namanya Ikan molly Teman-teman Nah Untuk Klasifikasinya sih Untuk kingdom Itu animalia teman-teman Filmnya Kordata Kelas Ostechitis Ordo Sipronodontoide Family Polisidae Genus Posilia Spesias Posilia Spenops Ya teman-teman Ya Untuk ciri-ciri ikan ini sendiri Itu hampir mirip Kalau yang tahu ikan gapi Ya hampir mirip ikan gapi Karena masih sama-sama Polisidae teman-teman Kalau yang belum Ya besok kita bahas di Video-video ABKP selanjutnya Ya teman-teman Ya Oh iya Pengumuman dulu Bagi yang mau Give Di giveaway ikan ini Hanya ikan Belum termasuk Ongkir Dan juga packing Kalian cukup Comment di bawah Comment di instagram ABKP Dan juga Follow Instagram ABKP Ya teman-teman Nah Untuk ciri-ciri fisiknya itu Ikan ini biasanya itu bisa mencapai 12 sampai 14 cm Ya sekitar 2 jarian lah 2 jarian orang dewasa Bukan yang baby kalian samakan ya teman-teman ya Perutnya agak besar Atau buncit Kayak pemilik ABKP ini Bentuk tubuhnya Ya tadi kayak Gapi Warna sisi itu ya Agak ada Mengkelip-mengkelip Gimana Ikan ini itu bisa Di beberapa tempat juga loh teman-teman hidupnya Di awal Yang saya tahu itu air tawar dan air payau Tapi Yang dari saya baca-baca itu Bisa juga di air laut Tapi ya Entahlah Lebih suka hidupnya itu berkelompok teman-teman Ikan koloni ya Jadi kalau kalian Pelihara di tank Atau di Kolam Itu gak usah takut Kalau Berkelahi Karena ikan ini Sebenarnya suka Berkoloni Atau berkelompok Nah Untuk bagian ekor sendiri Itu setahu saya Ikan moli ada dua jenis teman-teman Yang satu Moli Cawang Atau yang bisa dicebut cagak Tapi kalau sekarang Bahasa kerennya Layertel Atau yang Biasa saja Ataupun bondol teman-teman Nah Untuk dursal sendiri sih Setahu saya ada yang Sylvine Ataupun Bondol teman-teman Nah Untuk Ikan ini sebenarnya juga Gampang banget Dibudidayakan teman-teman Besok Di video selanjutnya Bakalan kita ulas Bagaimana Perkembang Biaannya Bagaimana Meliharanya Bagaimana Cara Ngawininnya Merawat Anakannya Dan juga Besok juga mungkin Kita bahas tentang Perbedaan Jantan dan Betina Alah bang Itu gampang bang Di Mana-mana Sudah dijelasin Tunggu dulu sob Untuk ikan Moli itu Agak susah Kalau menurut APKP Paham sendiri Karena Gimana ya Saya dari dulu itu Untuk ya Jenis layertel Apalagi Jenis ribon Itu Pusing teman-teman Itu harus Extra jeli Nah Besok kita bahas Di video selanjutnya Dan juga Jenis-jenis Ikan Moli Jangan lupa Like Share Subscribe Video ini Agar Saya makin Semangat untuk Bangun channel ini Ya teman-teman Besok juga Akan kita bahas Tentang ikan-ikan Yang lain Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh